Pemirsa memperingati hari lahirnya Pancasila yang ke-76 tahun pada tanggal 1 Juni 2021. Kementerian Agama Kabupaten Jayapura menggelar upacara yang dilaksanakan bersama pemerintah Kabupaten Jayapura di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Gunung Merah Kabupaten Jayapura pada 1 Juni 2021. Dalam momentum hari lahirnya Pancasila yang diperingati bangsa Indonesia di setiap tanggal 1 Juni ini, Kementerian Agama sendiri merupakan salah satu aset terpenting di negara Republik Indonesia. Salah satunya aset terpenting sehingga menjadi satu bagian yang akan menopang. Bagaimana terciptanya zona integritas yang betul-betul dapat dihayati. Termasuk di dalamnya bagaimana tindakan kipra Kementerian Agama dan juga kerja keras dari Kementerian Agama Kabupaten Jayapura untuk menjaga nilai-nilai leluhur Pancasila. Terutama bagaimana memaknai Pancasila dalam tindakan yang berjuang menyatukan bangsa Indonesia sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tidak mudah terprovokasi sehingga negara kita Indonesia selalu jaya dan tangguh. Dikatakan pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, MESKE YI Pelek. Kementerian Agama adalah salah satu aset penting yang dipunyai oleh negara Republik Indonesia. Aset penting ini tentu harapan kami bahwa menjadi satu bagian yang akan menopang bagaimana terciptanya satu zona integritas yang betul-betul dapat dihayati. Termasuk di dalamnya bagaimana tindakan bagaimana kipra, bagaimana kerja keras dari Kementerian Agama untuk menjaga nilai-nilai leluhur Pancasila, terutama bagaimana Pancasila dalam tindakan Pancasila untuk berjuang mempersatukan sehingga Indonesia jaya Indonesia tangguh. Kornelio Budumi, AINews, Jayapura, melaporkan.